Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Di antara bentuk-bentuk tawasul Dalam hal ini akan kami sampaikan tentang tawasul dengan zawad fadilah Dengan sesuatu-sesuatu yang mempunyai keistimewaan Itu misalkan kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka bin nabi yika muhammadin Ya Allah saya memohon kepadamu dengan perantara nabimu yaitu muhammad Ini juga termasuk tawasul dengan zawad fadilah Kemudian ada lagi misalkan dalam bentuk ucapan ya Bentuk nida memanggil Ya Rasulullah Uda'ullah ta'ala ayyas tiyana Ya Rasulullah Berdoa lah kepada Allah agar Allah memberikan kita air minum Memberikan kita hujan Ini pun juga termasuk tawasul dengan zawad fadilah Dan itu tidak syirik Bahkan banyak sekali dalil yang menegaskan tentang tawasul dengan cara seperti itu Dan kita semuanya meyakini bahwa Rasulullah baik ketika beliau masih hidup Maupun ketika beliau sudah meninggal dunia Beliau tetap sebagai Rasulullah Derajatnya tetap mulia Tetap sebagai Ashraful Ambiya wal murus salin Dan beliau meskipun sudah wafat Tetap mempunyai derajat yang luhur Sebagai Ashraful Ambiya wal murus salin Kemudian ada lagi misalkan bentuk tawasul yang biasa Umat Islam ucapkan Ya Rabbi Bil Mustofa Balil Mako Sidana Yang artinya Ya Rabbi Wahai Tuhanku Bil Mustofa Dengan perantara Nabi yang terpilih Ya Rabbi Bil Mustofa Balil Mako Sidana Sampaikan tujuan-tujuanku Ini pun juga termasuk tawasul dengan zawad fadilah Dan tawasul berdoa dengan cara tawasul semacam ini Cukup banyak hadis Rasulullah Cukup banyak hadis-hadis soheh yang menjelaskannya Salah satunya adalah hadis soheh yang diriwetkan oleh Imam At-Tobaroni Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Mu'jamul Sohir Hadis ini juga diriwetkan oleh Imam At-Tirmidhi Imam Hakim Dan hadis ini dinilai soheh oleh Imam At-Tirmidhi Ibn Huzaimah At-Tobaroni dan Imam Hakim Serta Al-Bayhaqi dan Imam-Imam hadis yang lain Dan hadis ini sangat terkenal sebagai hadis subdarir Hadis yang menceritakan orang yang buta Yang soan ke Rasulullah untuk minta didoakan Dan oleh Rasulullah diberi tata cara berdoa Kata Rasulullah Kamu berwudu dan sholat warakaat Setelah itu kamu berdoa Doanya ini Ya Allah saya memohon kepadamu Dan menghadap kepadamu Dengan perantara Nabi kami yaitu Muhammad Nabi Rahmah Nabi pembawa Rahmat Ya Muhammad Wahai Muhammad Ini atawat jahu bika ila Rabbi fi hajatili tuqdoli Wahai Nabi Muhammad Sesungguhnya saya Menghadap kepada Tuhan saya melaluimu Agar hajat saya dikabulkan Dan ternyata Setelah itu Allah memberikan Kesembuhan kepada Orang yang buta tadi Dari sakit butanya Dan Hadis ini Tidak hanya berlaku ketika Rasulullah Masih hidup saja Tapi ketika Rasulullah sudah wafat pun Juga tetap berlaku Dan itu dibuktikan Banyak sekali Para sahabat Yang menggunakan doa Dengan bertawasul Seperti yang ada dalam hadis tadi Itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh